Assalamualaikum semuanya Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini Selamat datang ya di channel youtube aku Sebelum itu aku minta maaf kalau video ini masih banyak kurangnya Jadi buat teman-teman yang ada saran atau pendapat bisa tulis di kolom komentar ya Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua Gimana cara aku membuat budget plan Nah posisinya aku sekarang masih belum menikah dan tinggal serumah dengan orangtuaku Selain itu aku juga punya beberapa usaha rumahan Yaitu di bidang percetakan, pembuatan gift, dan voucher wifi Dan pendapatannya ini adalah pendapatan harian ya teman-teman Untuk catatan pendapatan harian Aku selalu pakai hp Karena alat ini yang paling sering dibawa kemana-mana Tapi aku tetap berusaha buat catatan di buku minimal seminggu sekali Karena ini sudah masuk minggu kedua bulan Maret Jadi aku tulis week 2 tanggal 8 sampai 14 Maret 2022 Untuk kolom pertama adalah income Atau pemasukan dengan 3 kategori Yaitu pika crafter, voucher, dan dana tambahan Sebelumnya pika crafter ini adalah nama dari usaha percetakan dan pembuatan gift Tadi ya teman-teman Kalau voucher itu hanya sebagai usaha sampingan aku Sedangkan dana tambahan ini adalah dana dadakan Misalnya nih dikasih dari mama atau papa Atau dari orang lain kayak gitu-gitulah Aku tuh kalau lihat teman-teman lain buat budgeting kayak gini Pasti ada yang suka ngehias-hias cantik gitu kan Cuman kalau aku simple-simple kayak gini aja sih Jadi mohon maaf kalau misalnya kurang bagus atau kayak flat gitu Sebenarnya aku juga pengen ke teman-teman lain yang bisa ngehias cantik Yang bisa lebih rapi dan menarik Cuman aku pribadi kalau udah ngehias sesuatu Pasti itu lama banget takutnya makan waktu dan gak sempat ngerjaan kegiatan lain Jadinya seperti ini deh hasilnya Oke sekarang kita lanjut di kolom berikutnya Yaitu kolom expenses atau pengeluaran Disini aku tulis semua kategori pengeluaran Baik yang pengeluaran tetap Ataupun yang pengeluaran tidak tetap Aku punya 9 kategori untuk expenses Kalau pengeluaran tidak tetap Itu aku tulis paling atas Terus ada 3 kategorinya Yang pertama itu ada jajan Terus voucher Dan store voucher Jadi sebenarnya voucher ini itu Titipan dari petugas pemasang wifi yang ada di rumah aku Kalau vouchernya udah laku Hasil jualannya akan dikasih ke petugas yang masang wifi tadi Berhubung koneksi wifi yang ada di rumah aku itu Cuma terbatas Jadi kalau misalnya ada kerabat Atau keluarga yang datang di rumah Yang juga pengen pakai wifi itu Harus beli voucher kan Jadi aku kayak kurang enak gitu Makanya aku sediain budget untuk beli voucher titipan yang tadi Untuk pengeluaran tidak tetap itu Ada wifi Stok barang Sedekah Itu paling penting Terus kuota Ongkos kendaraan Dan terakhir pegangan Untuk kolom expenses ini Aku bagi lagi menjadi 3 kolom Yaitu untuk budget Aktual dan selisih Perlu ditekankan bahwa video ini Bukan bermaksud untuk menggurui Atau membanding-bandingkan Pengeluaran siapa yang paling besar Atau pendapatan siapa yang paling besar Enggak ya teman-teman Karena tujuan aku untuk membuat video ini Agar teman-teman yang lain Bisa termotivasi Untuk membuat Perencanaan anggaran Agar kondisi keuangan kita Tetap stabil Walaupun kita Punya budget yang Sedikit pun Kebutuhan kita Tetap tercukupi ya Teman-teman Bagi teman-teman Yang mau tanya Soal Beli dimana Peralatan budgeting Aku ini Sebenarnya Beberapa barang Yang aku beli secara offline Dan juga online Kalau untuk online Nanti aku cantumin Linknya di description box Lanjut aku mau nulis Nominal budget Setiap kategori Di expenses Yang pertama Jajan aku budgetkan Sebesar 30.000 rupiah Yang kedua Voucher Aku budgetkan 17.500 rupiah Kemudian Store voucher 125.000 rupiah Wi-Fi Aku budgetkan 50.000 rupiah Stok barang Aku budgetkan 70.000 rupiah Sedekah Aku budgetkan 10.000 rupiah Kuota 6.000 rupiah Kemudian Ongkos kendaraan 20.000 rupiah Dan terakhir Pegangan Sebesar 10.000 rupiah Ini aku hitung dulu Total Keseluruhan Budget Untuk expenses Jadi total keseluruhannya Adalah 338.500 rupiah Kita lanjut lagi Ke saving Saving ini Aku bagi lagi Menjadi dua kolom Yang pertama Sinking fund Yang kedua Extra saving Sinking fund ini adalah Dana tabungan Tabungan untuk jangka pendek Sedangkan extra saving itu Untuk tabungan jangka panjang Di sinking fund ini ada beberapa item Yang pertama itu Kesehatan Kemudian yang kedua Emergency Yang ketiga Skincare Yang keempat Pernikahan Yang kelima Mama Ini mama itu Punya budget sendiri ya Cuman aku Taruh di sinking fund aja Siapa tau kan Keperluan mama itu Bisa Mendadak gitu kan Kemudian yang nomor Enam ini Modal usaha dua Modal usaha dua ini Kalau aku Suatu saat nanti Bakalan bangun Kayak toko gitu Atau bangunan khusus Untuk usaha aku sendiri Karena sekarang kan Aku hanya pakai Ruangan Untuk usaha aku Jadi Mudah-mudahan Bisa Terkumpul ya Budgetnya Yang ketujuh Adalah teknologi Teknologi ini adalah Barang-barang Yang elektronik Yang nanti Aku butuhkan Yang kedelapan Adalah Belanja suka-suka Ini Khusus untuk Yang aku inginkan Tapi Belum terlalu Dibutuhkan saat ini Cuman Buat jaga-jaga aja Agar budgetnya Udah Tersedia Gitu Kemudian yang kesembilan Adalah Liburan Liburan ini juga Nggak kalah penting Buat kita Agar bisa Menikmati Hasil Jerif paya Yang sudah kita Dapatkan Budget untuk Sinking fund ini Yang pertama Kesehatan itu Aku budgetkan 10.000 rupiah Emergensi Sebesar 10.000 rupiah Kemudian Skincare 20.000 rupiah Pernikahan 20.000 rupiah Pernikahan ini Budget khusus Untuk Aku pribadi Ya Buat Nambah-nambah Siapa tahu Kalau aku nikah Nanti ada Yang kurang Gitu Jadi Udah Ada budgetnya Sendiri Untuk Mama Aku Ngisinya itu Sesuai Yang mama Kasih ke aku Kemudian Modal usaha Dua ini Aku budgetkan 10.000 rupiah Teknologi Aku budgetkan 20.000 rupiah Belanja suka-suka 10.000 rupiah Dan liburan Itu 20.000 rupiah Untuk Extra savingnya Sendiri Aku punya Dua item Investasi Dan tabungan Pribadi Budgetnya itu Kalau investasi Aku budgetkan 10.000 rupiah Terus Pribadi itu Sebesar 10.000 rupiah Jadi Total Keseluruhan Dari Saving Ini Sebesar 150.000 rupiah Yang paling terakhir Adalah Evaluasi Nah Evaluasi Ini Adalah Total Pendapatan Total Pengeluaran Dan Total Saving Di Minggu Kedua Ini Nanti Kalau Terakhir Ada Sisa Budget Nanti Itu Aku Masukin Ke Saving Challenge Saving Challenge Aku Taruh Di Catatan Tersendiri Tidak Digabung Dengan Catatan Budgeting Yang Ini Ini Karena Udah Selesai Jadi Videonya Aku Lebih Percepat Lagi Terakhir Aku Mau Rapihin Dulu Semua Peralatan Budgeting Aku Biar Meja Belajar Ini Udah Kelihatan Rapi Seperti Sebelum Sebelumnya Oke Oke Teman Teman Terima Kasih Banyak Kalian Sudah Menonton Video Aku Sampai Akhir Semoga Kalian Diberi Kesehatan Diberikan Rezeki Dan Jangan Lupa Dukung Aku Dengan Tekan Tombol Like Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Aku Lebih Semangat Untuk Membuat Video Atau Konten Konten Yang Bermanfaat Untuk Teman Teman Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh